Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 15 Juni berjudul Peran Pengajar dalam Pendidikan Teologi. Para pejabat gereja lulusan seminari atau sekolah tinggi teologi sering hanya dilengkapi kemampuan secara teknis dalam kegiatan gereja yang disebut pelayanan. tetapi sangat minim atau miskin dalam esensi pelayanan atau isi pelayanan tersebut. Pelayan-pelayan cemaat seperti ini tidak akan dapat mengubah cemaat. Sebab kemampuan berteologi dan berbagai teknik-teknik menyelenggarakan pelayanan tidak akan mampu membawa cemaat kepada perubahan. Tidak akan mampu membawa cemaat kepada perubahannya saudara. sesuai dengan maksud tujuan keselamatan itu diberikan. Tetapi hal ini sudah dipandang sebagai sesuatu yang wajar. Sebagai standar pelayanan kerja pada umumnya. Tentu saja hasil dari pelayanan ini adalah orang-orang yang hanya mewarisi agama Kristen tetapi tidak mengalami perubahan sesuai dengan maksud keselamatan diberikan. Yaitu perubahan kodra. Esensi pelayanan saudaraku adalah pengalaman mengalami perubahan kodrat. Dari kodrat dosa kepada kodrat ilahi. Idealnya lulusan seminari atau sekolah tinggi teologi benar-benar mengalami proses pertobatan yang sungguh-sungguh sejak dalam studi. Pertobatan artinya perubahan cara berpikir, metanoia secara terus menerus agar memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Mestinya lulusan seminari atau sekolah tinggi teologi telah mengenakan kehidupan Yesus dalam standar tertentu sehingga ketika turun di tengah-tengah jemaat yang terutama bukan kemampuan mereka berteologi saja dan kemampuan menyelenggarakan pelayanan secara teknik tetapi kehidupan Yesus yang diperagakan. Ini berarti mereka harus sudah mengalami perubahan kodrat. Tentu saja kehidupan seperti ini dapat menularkan atau mengimpartasi model atau gaya kehidupan anak-anak. Sebab itu selain perlunya mata kuliah lokal yang memadai untuk mengubah karakter karena kurikulum reddijen Bimas Kristen mewakili pemerintah sudah tidak bisa diubah. Seminari atau sekolah tinggi teologi harus diajar oleh dosen-dosen yang memiliki kualitas dapat menggarami mahasiswa dengan benar. Dosen-dosen harus dapat menjadi wakil Yesus mengajar kebenaran melalui berbagai mata kuliah yang diampu. Ini berarti seorang pengajar seminari atau sekolah tinggi teologi bukan saja cakap atau menguasai bidang yang diajarkan kepada mahasiswa tapi juga benar-benar telah mengalami perubahan kodrat yang dapat ditularkan gitu saudara, yang dapat ditularkan. Fakta yang tidak dapat disangkal banyak dosen seminari atau sekolah tinggi teologi adalah hamba Tuhan karir. Dalam tanda kutip ya hamba Tuhan karir. Yang masuk sekolah tinggi teologi hanya karena masa depan. Dalam tanda kutip ya semacam profesi begitu saudara-saudara ya. Begitu saja. Lawan dari hamba Tuhan karir adalah hamba Tuhan pengabdian dan panggilan yang memang studi di seminari atau sekolah tinggi teologi untuk melayani dengan pengabdian tanpa batas kepada Tuhan. Masa depan hamba Tuhan seperti ini bukan di bumi tetapi di langit baru, bumi baru. Hamba Tuhan karir bisa menjadi orang-orang yang berprestasi dalam dunia akademis di lingkungan sekolah tinggi teologi. Tetapi mereka tidak mengalami perjumpaan dengan Allah. Tentu saja di bidang yang dikeluti mereka ahli. Bukan saja bisa mencapai gelar dokter malah bisa mencapai gelar profesor. Mereka hanya bisa membagi ilmu tetapi tidak mewarnai spirit mahasiswa dengan spirit yang baik yang dapat mengubah karakter mahasiswa saudara. Kadang-kadang saudara sekalian ya, kadang-kadang dosen-dosen seperti di bawah tempurung seperti ada di bawah tempurung tembok akademis berbicara sembarangan di ruang kuliah. Selain memang belum matang jiwanya juga mengaktualisasi diri di depan mahasiswa. Kalau jujur banyak mereka yang kalau turun ke lapangan pelayanan sebenarnya tidak bisa berbuat banyak karena memang tidak akan bisa menjadi alat dalam tangan Tuhan yang mengubah jemaat. Tetapi dengan keangkuhan mereka menilai pendeta-pendeta di luar kampus dan kerijanya secara sembarangan. Bahkan kadang-kadang mereka juga menilai dan mengakimi rekan dosen satu kampus di depan mahasiswa. Tidak segan-segan mereka juga mengecam dan mengakimi pimpinan di atas mereka seperti rektor ya, seperti ketua yayasan di depan mahasiswa. Sikap dan praktek seperti ini secara langsung telah mengimpartasi atau menularkan spirit yang buruk kepada mahasiswa saudaraku. Nanti akhirnya urusan-urusan mereka juga cakap mengkritik, mengecam ya orang lain dan mengakimi orang lain secara sembarangan. Lihat saja itu banyak lulusan sekolah tinggi teologi memiliki irama jiwa seperti itu. Dalam media sosial hari ini nampak sekali orang yang tidak matang dalam bermasyarakat khususnya masyarakat anak-anak Allah yang mestinya memiliki keanggungan moral sebagai hamba-hamba Allah. Mereka mengaktualisasi diri melalui media sosial dengan cara mengkritik, mengecam dan mengakimi orang lain dengan cara yang jauh dari sikap santun. Mereka menilai orang lain sesat tanpa mengenal secara lengkap orang yang disesatkan itu. Hal ini dilakukan oleh para akademisi itu, lulusan se-STT atau seminari itu yang bukan saja telah memiliki lara kesarjanaan bidang teologi tapi juga berpredikat pendeta. Tindakan-tindakan ini memberi peta pendidikan yang buruk bagi jemaat. Memang ada penyesat-penyesat dalam masyarakat Kristen? Tidak sedikit kok penyesat-penyesat dalam masyarakat Kristen. Ada. Memang ada penyesat-penyesat dalam masyarakat Kristen. Tetapi cara kita mengemukakan buah pikiran harus dalam kearifan dan kesantunan. Nah kalau dosen-dosennya memang biasa menelanjangi orang secara tidak santun dari mahasiswanya waktu masuk kuliah, maka mahasiswa ini waktu lulus akan berbuat hal yang sama di masyarakat umum. Apalagi sekarang dengan media sosial yang terbuka. Menurut sebab itu orang Kristen harus dapat membedakan antara hamba Tuhan yang layak atau patut didengar dan yang tidak layak atau tidak patut didengar. Orang percaya harus bergumul dengan Tuhan suaraku untuk dapat membedakan hamba Tuhan yang asli dan yang palsu, yang sesat dan yang tidak sesat. Tuhan pasti berbicara dan menuntun orang percaya yang sungguh-sungguh haus dan lapar akan kebenaran dan merindukan kehidupan yang berkenan kepadanya. Ya jadi saudara inilah fakta kehidupan yang kita tidak bisa apa tidak bisa kita sangkali. Semua harus berhati-hatilah menengah siapa yang didengarnya. Kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Sola kracia.